Ilmu pelet ini sendiri, ilmu ini alhamdulillah kemarin kita sudah minta izin dengan salah satu ustadz yang dulu pernah memberikan ataupun mengijasahkan ilmu ini terhadap saya. Nah untuk ini semua, karena kita ada izin, kita bagikan untuk anda-anda semua. Ya mudah-mudahan ilmu mahabha ini sangat berguna untuk anda-anda semua yang sedang mengalami patah hati, yang sedang mengalami persiksa batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Raden Banten. Oke sahabat Raden Banten dimana pun anda berada, selalu saya doakan untuk anda-anda semua mudah-mudahan anda dalam hundungan Allah subhanahu wa ta'ala dipanjangkan umur, disehatkan badan, serta dimurahkan rizkinya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oke sahabat Raden Banten dimanapun anda berada, sebelum saya membagikan ilmu kembali untuk anda-anda semua, lebih dahulu saya ucapkan banyak terima kasih untuk anda-anda semua yang sudah subscribe di channel saya, di channel Raden Banten. Mudah-mudahan Allah membalas budi baik anda semua. Amin ya rabbal alamin. Oke yang belum subscribe silahkan subscribe dan jangan lupa hidupkan tanda lonceng agar anda-anda tidak tertinggal ilmu-ilmu mahabah ataupun pengobatan yang akan saya berikan, saya bagikan untuk anda-anda semua. Oke untuk ini semua, kali ini saya akan membagikan yaitu salah satu ilmu pelet pemikat ataupun mahabah yaitu dengan media foto yang kita paku. Nah untuk ilmu pelet pemikat ini sendiri, ilmu ini alhamdulillah kemarin kita sudah minta izin dengan salah satu ustad yang dulu pernah memberikan ataupun mengijasahkan ilmu ini terhadap saya. Nah untuk ini semua, karena kita ada izin, kita bagikan untuk anda-anda semua. Ya mudah-mudahan ilmu mahabah ini berguna sangat berguna untuk anda-anda semua yang sedang mengalami patah hati, yang sedang mengalami persiksa batin, yang ditinggal pasangan, yang ditinggal berkasih, yang ditinggal suami ataupun yang ditinggal istri. Nah tujuan dan maksud kenapa kita melalui media dan paku ini, ya nanti sebelum kita tata caranya kita laksanakan, terlebih dahulu saya jelaskan kepada anda-anda semua. Ya inti dan maksudnya supaya target yang kita kejar, ya ataupun kekasih, ya yang kita kejar mudah-mudahan yang dia meninggalkan kita dia balik kembali, yang tadinya dia kasar supaya lulu, yang tadinya tidak menghiraukan kita, insya Allah dia balik sayang ke kita, ya yang sekiranya menyelingkuhi kita insya Allah dia akan kembali ke kita, ya untuk pasangan suami istri, seumpamanya yang nertak dalam rumah tangganya, suami meninggalkan istri, istri meninggalkan suami, oke lakukanlah dengan cara ini. Mudah-mudahan siapapun yang menjalani ilmu ini saya doakan mudah-mudahan ya penuh dengan keberhasilan. Yang penting satu, niat dan keyakinan yang utama, itu, ya dan untuk ini semua silahkan anda sebelum anda melakukan tata caranya, anda siapkan yaitu foto target saja. Tidak perlu pakai foto kita, foto target saja dan satu buah paku, ya. Nah, selain paku juga kita harus mempersiapkan palunya juga. Nah, oke untuk ini semua silahkan kita peragakan dan kita lihat ataupun simak untuk anda-anda semua gimana kata caranya. Oke, dan kata caranya seperti ini, anda tempelkan otongnya, ya, dimanapun, ya, seumpamanya ini kayu, ataupun pohon-pohonan terserah, mau di kayu, mau di pohon apapun terserah, mau di luar rumah, ya, mau di hutan, ataupun mau di ladang, terserah anda, mau di mana. Yang penting kita cari yaitu pohon untuk mengancapkan pakunya ke foto si target. Nah, ini seumpamanya ini foto target, kita ambil paku. Nah, sebelum kita memaku, apa, fotonya, ya, terlebih dahulu, kita bacakan yaitu, ya, bismillahirrahmanirrahim tiga kali, jangan bernafas. Nah, lalu kita lakukan, ya kan, pemaluan pakunya. Nah, dengan satu catatan, caranya yaitu dengan membaca, wa'alukaitu ala kolbi. Nah, pas kolbinya, kita sebut nama si targetnya, ya, seumpamanya, bismillahirrahmanirrahim, wa'alukaitu ala kolbi, sarbo'ah binti samud. Kita paku sekali, kita lanjut, kita lanjut, ya, bi mahabati wa mawadati lillahi ta'ala. Nah, setelah menancap seperti ini, kita bacakan kembali, ya, wa'alukaitu ala kolbi, sarbo'ah binti samud. Pukul lagi, palunya, ya, bi mahabati wa mawadati lillahi ta'ala. Kita kembali lagi, baca dari awal. Wa'alukaitu ala kolbi, ya, begitu kolbi, kita pukul, pakunya kembali. Nah, kita lanjut, bi mahabati wa mawadati lillahi ta'ala. Nah, itu tiga kali, kita malu pakunya, ya, kita tancapan pakunya, Dengan pukulan tiga kali, dengan bacaan, wa'alukaitu ala kolbi, sebut nama, si target, ya, Bi mahabati wa mawadati lillahi ta'ala. Nah, itulah, saudara-saudara, tata cara, ya, biar lebih jelas lagi, Jadi, kita makuknya, ataupun malu memukul pakunya itu tiga kali. Ya, dengan bacaan, wa'alukaitu ala kolbi, ya, kita sebut nama si target, kita pukul, tiga kali. Langsung dilanjutkan, bi mahabati wa mawadati lillahi ta'ala. Ya, nah, itulah tata caranya. Mudah-mudahan, Anda paham, dengan tata cara yang saya lakukan tadi, Ya, semoga, sekali lagi, saya doakan, siapapun Anda, dimanapun Anda berada, ya, Insya Allah, ilmu ini kita ijahsakan untuk Anda-ada semua, silahkan jalan, mudah-mudahan, Penuh dengan keberhasilan. Nah, untuk ini, pesan dari saya, tolong, jangan sampai ilmu itu untuk main-main. Ya, minyakkanlah, etikadkanlah dengan baik. Ya, Insya Allah, bila mana ada punya etikan baik, ya, untuk mengejar si target, Saya doakan, mudah-mudahan, berhasil. Ya, untuk ini semua, itulah, tata caranya, ilmu mahabat, ataupun ilmu pelet, Pemikat, dengan media paku. Nah, untuk ini semua, silahkan, ala jalani. Oke, saudara-saudara, jangan lupa, Panteng terus di channel saya, yaitu channel Raden Banteng. Jangan lupa, like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!